Halo bunda, kali ini mari kita simak 7 penyebab kiari pada balita yang sering tidak disadari orang tua Tonton video ini sampai habis ya bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa di subscribe ya bun Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rejekinya lancar dan sehat selalu Diari dengan gejala sering buang air kerap kali dipandang sebagai sesuatu yang ringan Padahal diari pada anak bisa berakibat fatal Apalagi pada anak balita yang belum terlalu mahir mengkomunikasikan keluhan yang dirasakan Inilah 7 penyebab diari pada anak yang sering kali tidak disadari oleh orang tua 1. Alergi makanan Bisa saja si kecil alergi dengan cemilan atau menu yang baru ia coba Apalagi usia balita adalah masa di mana anak mulai makan Biasanya tiap anak mencoba makanan baru dan harus diperhatikan efeknya Termasuk menu buah dan jus Makanya ibu perlu tahu apa saja yang dimakan oleh anak Jangan sampai orang rumah atau lainnya memberikan makanan pada balita Tanpa sepengetahuan ibu 2. Tidak cocok dengan susu Ini juga cukup sering terjadi Bisa saja si kecil tidak cocok dengan formula pada susu tertentu Namun aman meminum susu jenis lainnya Namun ada pula yang laktosa intoleran Sehingga tidak bisa mengkonsumsi susu atau perlu susu khusus 3. Menggigit kuku, mengemut jari, dan memasukkan benda ke dalam mulut Menggigiti kuku dan mengemut jari merupakan kebiasaan buruk yang perlu dicegah Kotoran dan kuman bisa masuk ke dalam tubuh sehingga dapat memicu diari Yang juga tak kalah beresiko adalah memasukkan benda ke dalam mulut Seperti mainan, plastik, dan apa saja yang anak temukan di lantai 4. Tidak rutin mencuci tangan dengan baik Tangan yang tidak bersih adalah sumber berbagai penyakit termasuk diare Apalagi jika tangan menyentuh mulut atau memegang makanan yang akan dimakan Sebaliknya, tangan ibu dan pengasuh juga harus bersih Jangan sampai orang dewasa di sekitar anak justru malas mencuci tangan Apalagi saat akan membantu anak makan 5. Efek samping, obat-obatan Sebelum memberikan obat pada anak, cermati petunjuknya terlebih dahulu Ada obat yang bila dikonsumsi memiliki resiko efek samping Menyebabkan diare apabila penggunaannya tidak cocok Jika memang obat tersebut penyebab diare Berarti ibu harus menyetop dan menggantinya dengan yang lain 6. Makanan pedas atau asam Berbeda dengan pencernaan orang dewasa Pencernaan balita sangatlah sensitif Apalagi ia baru mencoba-coba makanan Makannya rasa yang cenderung pedas dan asam Bisa mengakibatkan lambung dan pencernaannya bermasalah Sehingga menimbulkan diare 7. Keracunan makanan Kita harus benar-benar memperhatikan makanan atau minuman yang diberikan pada anak Makanan atau minuman yang telah keadaan luar sal, rusak, atau tidak segar Dapat mengakibatkan bakteri yang berpotensi menjadi pemicu diare Nah itulah beberapa penyebab diare yang kadang tidak disadari oleh orang tua Jika anak bunda susah makan saat diare Bunda bisa berikan madu 369 yang sudah terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya enak, manis, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa beli di website resmi www.madu369.com Atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Terima kasih telah menonton video ini Jika ada yang ingin ditanyakan bunda bisa langsung tulis di kolom komentar ya bunda Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa lagi Dadah